Dua pasangan ini melakukan foto pre-wedding di depan guha. Mereka sangat bersemangat ketika sampai di depan dua patung batu. Pria itu menyentuh batu dengan telapak tangannya. Fotografer melihat ada sesuatu yang aneh. Ini musim gugur. Bagaimana patung batu ini bisa menumbuhkan rumput di awal musim semi. Tapi dia juga tidak memperdulikannya. Dia berjalan ke samping dan mulai mengemasi perlengkapannya. Tapi pada saat yang sama muncul sebuah cairan merah. Kemudian batu itu pecah secara bertahap. Pasangan itu mulai panik. Akan tetapi di depannya muncul dua lubang hitam. Tiba-tiba, ada asap hitam yang masuk ke tenggorokan mereka berdua. Asap memenuhi-memenuhi langit sekitar. Kemudian wanita batuk dan memuntahkan serangga. Saat ini fotografer sedang menata peralatan. Tapi kedua pasangan itu tiba-tiba menghilang. Ada serangga besar di bawah sepatu. Ia langsung menginjak serangganya. Pasangan itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Akan tetapi, tubuhnya mengelurkan benda hitam yang aneh dan dia pun berubah menjadi monster. Pengantin pria berubah menjadi monster. Segera pria ini langsung menyerangnya. Sedetik kemudian monster ini tertancap sebuah pedang. Pria misterius itu langsung membunuhnya. Di waktu yang sama pria ini melihat lukisan ini mengeluarkan cairan. Pendeta memberitahunya bahwa dahulu kalah pasukan monster hampir menelan dunia. Dan wanita dalam gambar itu orang yang menghentikan semuanya. Dia adalah penyelamat. Tapi sayangnya dia dibunuh oleh seorang pria. Ia masih hidup dan seharusnya dia tinggal di pulau ini. Sekarang kekuatan jahat akan segera muncul. Penyelamat baru akan segera tiba di pulau ini. Dia ingin melindungi wanita itu dan John menyetujuinya. Wanita ini adalah seorang pewaris miliader. Ketika hendak pulang, sebuah mobil tiba-tiba melaju di depan mereka. Tidak menyangka mobil itu menghentikannya dan muncul seorang pria berbadan besar. Ia menyalahkannya karena telah menabrak mobilnya. Melihat sesuatu yang salah. Dia bergegas turun dari mobil. Ketika melihat ajudannya meminta maaf pria ini hendak melecehkannya. Karena ketidak sopanannya membuat Sohyun menjadi sangat marah. Ia langsung menarik tangannya kemudian mengangkat tubuhnya dan melemparnya ke tanah. Semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Kupikir itu hanya pertengkaran kecil tapi ada satu orang yang merekam videonya. Keesokan harinya, ia diserang habis-habisan oleh opini publik. Harga saham perusahaannya jatuh seperti telur. Untuk menghindari opini publik yang panas ini, Ajudan memutuskan untuk membawanya ke Pulau Jeju. Kenapa harus ke Pulau? Padahal bisa ke luar negeri saja. Sohyun tidak punya pilihan selain setuju. Baru saja turun dari pesawat. Sekelompok wartawan langsung mengepungnya. Sohyun hanya bisa pergi sendiri. Tapi baru berjalan keluar ada bayangan yang menyentuh tubuhnya. Ia melihat wanita tua dan sepertinya merasakan sesuatu. Sohyun tidak banyak berpikir. Ketika dia mencari sesuatu, Tiba-tiba ia melihat seorang pengantin berbaring di tanah. Saat pengantin itu berbalik, Ia melihat kalau wanita itu adalah monster. Ia sangat ketakutan dan lari seperti orang gila. Monster itu tetap mengejar dan mencarinya. Saat ini dia sangat putus asa. Kemudian dia menekan kunci mobil dan suara mobil itu menarik perhatian monster. Sohyun mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Akan tetapi monster itu mengetahui keberadaannya. Ia tetap berlari dan masuk ke bagasi mobil. Monster itu terpental ketika hendak menangkapnya. Tapi monster itu tetap tidak menyerah. Ketika monster mulai menyerang ia sangat ketakutan. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan berlari ke arah monster itu. Dengan kekuatannya ia langsung menendang monster. Pertarungan mereka membuat beberapa mobil hancur. Ia meluncurkan beberapa serangan untuk mengalahkan monster. Sohyun tetap di dalam sambil menyaksikan cakaran dari atas bagasi. Setelah selesai bertarung, pria itu membuka pintu mobil dan menatap wajah Sohyun. Sohyun terkejut saat melihat wajahnya. Saat ini dadanya mulai berdetak kembali. Ia terlihat lelah dan langsung pingsan. Orang tua dengan belati ini perlahan berjalan menuju monster itu. Di bawah tatapannya anak-anak itu seperti ketakutan. Kemudian orang ini menikam dada monster. Monster itu berteriak kesakitan. Darahnya mengalir seperti lahar. Pria tua itu dengan cepat mengambil darah dengan mangkuk. Setelah itu ada datang menghampiri anak-anak. Pria tua itu memotong punggung bocah itu dan membiarkan darah itu mengalir melewati belatinya. Ini adalah rencana jahat dan tidak manusiawi. Monster ini sangat marah dan ingin membunuh biksu. Tidak ada pertimbangan untuk keberadaan manusia. Ia hanya ingin membunuh semua makhluk hidup. Akan tetapi monster ini tidak bisa melepas rantainya. Untuk menciptakan kekuatan besar. Dia mengorbankan ratusan anak untuk menjadi bahan uji coba. Meskipun banyak anak yang meninggal dalam rencana ini. Ia tetap menjalankan eksperimennya untuk melindungi dunia. Hari ini dua anak ini selamat dari uji coba dan berubah menjadi manusia setengah monster. Itu juga dilakukan untuk kesejahteraan manusia. Kakek memberi mereka nama baru. Anak ini bernama Ben. Artinya adalah budak daging. Yang satu lagi bernama Gong Han. Artinya burung walet. Beberapa hari kemudian dua anak ini menjalani pelatihan keras. Mereka harus bertahan hidup dan mati. Ketika sedang latihan. Tidak sengaja melihat seorang gadis. 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Gadis itu terlahir kembali dan akhirnya kembali ke pulau Jeju tapi tetap diburu monster. Untungnya Ben muncul untuk menyelamatkannya. Ketika So Hyun bangun. Dia menemukan bahwa dirinya berada di tempat yang aneh. Dia bangun dan tiba-tiba berteriak. Pada dasarnya pengawal tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia hanya tahu bahwa di bandara mereka menemukan dia dalam keadaan pingsan. Saat dia bangun. Ia melihat pemandangan di luar sangat indah. Kesokan harinya seperti yang dijanjikan. Dia datang ke sebuah sekolah. Kepala sekolah sangat hormat saat melihat So Hyun. Dia tidak hanya membangun ulang sekolah. Tetapi ia juga mengubah semua peralatan di sekolah. Kepala sekolah terkejut melihat kecantikannya. Rasanya seperti melihat putri. Tak lama setelah itu ia datang ke kantor untuk menyapa. Tapi para guru sepertinya tidak menyambutnya. Tapi ia harus tetap tersenyum. Akhirnya media memperhatikan tempat ini. Dia mengambil posisi sebagai guru konsultan psikologis. Baru masuk ruang konseling. Guru perempuan datang menghampirinya. Dia begitu galak sehingga dia harus menundukan kepala dan mengakui kesalahannya. Bagus. Kau telah mengakui kesalahanmu. Gadis kecil ini ternyata teman baiknya. Dalam perjalanan pulang dari sekolah tiba-tiba melihat berita. Dia menemukan kalau tempatnya di kors. Dia langsung merasa kesal. Tapi sekarang dia tidak punya cara lain. Bawahannya menelpon dan orang yang menjebaknya hari itu sudah ditemukan. Lalu ia minta supir untuk berhenti. Dia mengeluarkan foto dan bertanya kepada wali kota mengapa dia mengkhianatinya. Tapi ia berkata padanya kalau dia tidak mengkhianatinya. Aku hanya melakukan yang terbayak untuk nama baikku. Jadi jangan anggap itu pengkhianatan. Baginya dia hanya dianggap sebagai asistennya. Ketika mendengar ini dia tidak tahan dan langsung melemparkannya ke tanah. Lalu membuang ia membuang kuncinya. Mulai sekarang keduanya tidak punya ikatan lagi. Sohyun langsung pergi dan menangis di jalan. Saat ini gas hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Asap itu langsung masuk ke dalam mulutnya. Kemudian Sohyun segera menelpon Ajudan untuk menjempuhnya. Tapi sinyal ponselnya tiba-tiba menghilang. Tepat saat dia melihat ke depan. Ia terkejut oleh bayangan orang. Tahu kalau itu wali kota ia langsung menghampirinya. Sohyun melihat jari tangannya memanjang dan mukanya hitam. Sohyun menyadari ada yang salah dari wali kota ini. Setelah itu ia langsung kabur dan berlari. Akan tetapi dalam sekejap monster itu menangkap lehernya dan mendorong ke sebuah pohon. Ketika monster itu hendak memakannya. Tiba-tiba, seorang pria datang dan langsung menolongnya. Ia menyerang tangannya dan Sohyun langsung melempar potongan tangannya. Akhirnya pria tampan ini datang kembali untuk memburu para monster. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio. Terima kasih telah menonton.